Hai selamat siang para sahabat semua berjumpa kembali bersama Jobspeed MMS channel dan di kesempatan kali ini saya akan videokan motor Mio Soul GT 125 yang mempunyai keluhan motor ini tiap dipakai jalan itu selalu ngadat-ngadat telat-telat seperti kehabisan bensin dan ini tadi sudah saya scanner dan ternyata ada kode kerusakan di bagian sensornya ini langsung saja saya masuk ke mode standard kita matikan kunci kontak terus kita on kan kita tekan ok terus disini ini sudah ada sudah kelihatan di diagnosa kerusakan ada kode 24 2 kedipan panjang dan 4 kedipan cepat itu yang berarti O2 sensor dan jumlah kerusakannya pun ada satu itu angka 24 itu berarti O2 sensor sensor itu sensor yang melekat di dekat kenalpot nah ini sudah saya cek ternyata ada kabel putus di bagian O2 tepatnya di sebelah soket atau copnya ini sepertinya peropos atau gimana ini mungkin karena getaran mesin ini mungkin juga bisa ini akan saya lakukan penyeloderan dulu setelah itu nanti kita reset terus kita lihat hasilnya karena ini sangat berpengaruh sekali sama larinya motor motor jadi seperti kehabisan bensin 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 kalau seperti ini padahal di tank bensin bbmnya tubul tapi motor larinya itu ngadat ngadat mempos seperti bensin mau habis ini saya solder dulu nanti setelah saya solder saya cek lagi apa memang benar cuma ini atau ada kerusakan yang lain nanti kita lihat sama-sama para sahabat ini proses penyolderan kabel sudah selesai dan ini akan saya isolasi dulu biar nanti tidak terjadi shot atau konsulating sama bodinya proses isolasi karena udah sudah saya sambung ini akan saya kita perlihatkan angka TPS-nya diangka 23 sensor TPS-nya ini kita rubah diangka 16 atau 17 dulu tepatnya disini di setelan bagian TPS sensor kita kendurin ini sambil saya kendurin ini akan saya taruh di kamera dulu di maksudnya di scanner dulu 19 kita putar lagi 14 15 kita taruh di angka 17 biar tidak terlalu lalat motornya gara-gara larinya responsif ini saya bisa dia taruh di taruh di angka 17 sekarang sudah di angka 17 kita putar telan-telan TPS-nya di maksimal di angka 99 sekarang kita tinggal kita riset kita hapus kode kerusakannya itu ada dua kode kerusakannya kita hapus dulu kita riset dan gandol tinggal kita nyalakan motornya kita lihat hasilnya karena proses riset TPS sudah selesai sekarang kita nyalakan motornya bagaimana cara terlalu lalat motornya kita lihat terlalu lalat motornya menurutuk kopi dari tempah empat teman-tepat orang-orang selamat menikmati tarikan motor sekarang sudah responsif sudah normal kembali dan itulah tadi video dari saya mengenai keluhan dari motor Mio Soul GT dengan keluhan telat-telat bensin lelet ngempos atau ini tadi penyebabnya adalah bagian O2 sensor setelan TPS sekarang sudah saya riset sudah bisa saya normalkan semua berjumpa kembali bersama jobspeed MMS di video yang berikutnya Terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih